nah sebat mimin yang dimana di episode kali ini terlihat kesedihan sukma dan juga patir pun disini semakin menjadi-jadi yang dimana putri kesayangan mereka pun harus tetap mendapatkan perawatan namun tentu saja biaya yang dibutuhkan pun tidak sedikit ya guys karena penyakit yang diderita oleh zahra pun sangat begitu berbahaya disini tentu saja patir pun mengatakan sesuatu hal kepada si sukma ya guys yang mengatakan dirinya sudah diterima di sebuah perusahaan yang tentunya kali ini dia pun akan mengenakan jas untuk pergi ke kantor setiap harinya itulah yang diberikan alasan kepada si sukma ini oleh patir ya guys dan di sisi lain akhirnya karena kedesakan ekonomi yang sangat begitu tidak memungkinkan bagi si patir ini untuk membiayai biaya rumah sakit yang harus dilakukan oleh putrinya sehingga dia pun menerima apa yang ditawarkan oleh si klara yaitu menjadi ayah bohongan barah yang lain itu adalah anak dari klara mantan kekasih patir pada waktu dulu sehingga kali ini tentu saja jahra pun akan mendapatkan perawatan yang sangat begitu intensif karena patir sudah mendapatkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan putrinya ya guys tentu saja hal ini membuat si klara sangat begitu bahagia karena akhirnya dia pun akan sembuh dari sakitnya di sisi lain kali ini juga seperti yang kita lihat bahwa barah pun sangat begitu senang karena telah mempunyai seorang ayah walaupun disini mereka tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh mamahnya ya guys namun saat ini barah pun akan mengumumkan di hadapan semua orang jika dia telah mempunyai seorang sosok ayah yaitu patir ya guys dan kali ini mereka pun sedang melakukan acara ulang tahun yang tentu saja membuat keduanya setampak begitu bahagia dan meniup lilin bersama nah sebat mimin apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? saksikan terus kelengkapan alur cerita dari cinta dua pilihan yang tayang setiap hari hanya di ECTP